Horas, selamat datang di Batak, Malaysia, Channel Penyelenggaran F1 Powerboot atau F1 H2O dan Notoba 2023 di Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara sedang berlangsung sejak 24 Februari 2023 hingga selesai pada tanggal 26 Februari 2023 Ajang F1 Powerboot kini menjadi buah bibir karena perhelatan akbar kelas dunia ini semakin viral Lomba Powerboot di Danotoba memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan Diperkirakan selama 3 hari ke depan, putaran uang mencapai 300 miliar rupiah Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarves Pak Luhut Bin Sar Panjaitan Dalam sesi jumpa pers di venue F1 Powerboot di Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Jumat 24 Februari 2023 Putaran uang diperkirakan mencapai 300 miliar rupiah Semua kita harus kompak, sekali lagi terima kasih ucap Pak Luhut Selain memberikan kontribusi ekonomi, Pak Luhut mengungkapkan ajang balapan perahu motor ini juga menjadi fasilitas untuk memperkenalkan Danotoba ke mata dunia dan membangkitkan para wisata di Indonesia Dari laporan yang saya dapat, kita akan ditonton lebih dari 18 juta orang Tidak pernah terbayangkan Danotoba akan dilihat live oleh 18 juta penonton jelas Pak Luhut Tepat hari ini tanggal 25 Februari, F1 Powerboot akan mengadakan babak kualifikasi Babak ini akan penentu untuk nomor urut pada babak final Final akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari Sukses penyelenggaraan balapan perahu motor tersebut Pak Luhut mengatakan tidak lepas dari kontribusi besar dari pemerintah provinsi Yang direncanakan Bapak Presiden Jokowi akan hadir Akan mendorong menjadi hal yang baik jelas Pak Luhut Beliau mengaku sempat berbicara dengan founder H2O Racing, Nicolo Di San Germano Pak Luhut menyampaikan kepada Nicolo agar F1 Powerboot bisa berturut-turut selama 5 tahun digelar di Danotoba Pak Luhut juga mengungkapkan kepuasan Nicolo terhadap penyelenggaraan F1 H2O Danotoba ini Karena baru perdana digelar di Indonesia dan di Danotoba dengan kondisi air tawar Terima kasih telah menonton!